Oke, kita berjumpa lagi di pertemuan kedua, kali ini mata kuliah pengantar bisnis. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang bisnis dan lingkungan bisnis, serta jenis-jenis bisnis yang ada di dalam sebuah organisasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang lokasi atau tempat bisnis itu dilaksanakan atau dilakukan, yaitu tentang apa itu perusahaan. Ada lima hal yang menjadi kunci utama yang akan kita eksplor pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita harus tahu apa itu definisi perusahaan. Yang kedua adalah kita harus tahu tempat kedudukan daripada perusahaan itu sendiri. Ketiga, kita harus tahu perusahaan dan lembaga sosial yang terlibat di dalam sebuah organisasi. Keempat, lingkungan perusahaan itu sendiri. Kita akan bicara tentang lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan itu sendiri. Yang kelima adalah pengaruh lingkungan terhadap perusahaan itu sendiri. Oke, tadi kita fokus di pertama adalah pengaruh tg. perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah tempat di mana kegiatan operasional bisnis perlangsung. Tempat di mana dilaksanakan produksi, baik produksi barang dan jasa. Tentu seluruh kegiatan operasional dari A sampai Z itu ada di dalam perusahaan. Yang kedua adalah tempat dan kedudukan. Tempat dan kedudukan perusahaan itu juga penting. Bukan hanya sekedar kita mendirikan perusahaan di satu tempat, bukan juga kita memikirkan bagaimana kemudian perusahaan itu dekat dengan supply chain, dekat dengan pasar, bukan itu yang menjadi paradigma. Tetapi kita harus mempertimbangkan tempat kedudukan perusahaan itu sendiri. Nah, yang menjadi poin di sini adalah bahwa seorang pengusaha atau seorang entrepreneurship yang ingin mengambil kebijakan di dalam keputusan dan tata letak perusahaan itu sendiri itu sangat berkaitan dengan yang pertama adalah arus distribusi. Dari mana dia mendapatkan bahan baku dan bagaimana si perusahaan ini mendistribusikan bahan barang jadi. Oke, yang ketiga adalah perusahaan dan lembaga sosial. Perusahaan dan lembaga sosial ini saling membutuhkan. Lembaga sosial yang ada di dalam perusahaan itu namanya CSR atau sering disebut dengan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat secara omong. Oke, perusahaan bekerjasama dengan lembaga sosial yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, di mana dia akan mendistribusikan berupa bantuan, berupa baik bantuan fisik maupun bantuan secara pengetahuan kepada lingkungan dan sekitarnya. Tentu dia harus memberikan kontribusi besar bagaimana lingkungan perusahaan itu sendiri bisa bertumbuh dalam pemerintahan secara ekonomi. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan lingkungan perusahaan itu sendiri. Lingkungan perusahaan itu ada dua. Yang pertama adalah lingkungan secara umum dan yang kedua adalah lingkungan secara khusus. Lingkungan umum itu terdiri dari politik, ekonomi, sosial, keamanan, demografi, teknologi, informasi. Itu semua adalah masuk di dalam kategori lingkungan umum perusahaan. Yang kedua adalah lingkungan khusus. Lingkungan khusus itu apa? Yang pertama adalah terkait dengan supplier. Supplier di sini adalah orang yang mensupply bahan baku, baik bahan mentah dasar, bahan baku setengah jadi, dan tentu saja bagaimana perusahaan itu mendapatkan supply barang yang paling murah dan tentu dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, ini lingkungan yang harus benar-benar diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua adalah konsumen. Lingkungan khusus di sini adalah peran yang perusahaan memanage atau mengelola konsumen secara lebih profesional. Dalam arti bahwa perusahaan bukan hanya sekedar memproduksi barang, tetapi juga memaintain atau mengelola konsumen supaya apa yang dihasilkan, apa yang diproduksi akan tersalurkan. Nah, dengan adanya konsumen, dengan adanya pasar, maka barang yang dihasilkan dari perusahaan itu sendiri diterima oleh masyarakat. Yang ketiga adalah pesaing, kompetitor. Lingkungan khusus ini juga sangat berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Ya, berpengaruh sekali. Kenapa? Karena sebuah perusahaan tentu punya pesaing yang sangat banyak sekali. Apalagi kalau misalkan barang yang diproduksi adalah barang sejenis. Tentu saja perusahaan harus punya strategi bagaimana mempunyai keunggulan bersaing, keunggulan kompetitif. Dan ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Oke, yang terakhir adalah pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Nah, pengaruh lingkungan ini tentu ada dua hal yang menjadi konsentrasi perusahaan. Yang pertama adalah lingkungan positif. Ya, tentu saja operasional perusahaan berlangsung secara aman, tenang, tanpa ada gangguan. Nah, dan juga akan meningkatkan daya saing, akan meningkatkan produktivitas dengan lingkungan yang aman, dengan lingkungan yang kondusif, tenang. Dan yang kedua adalah tentu saja pengaruhnya secara negatif. Apabila kemudian dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi memiliki lingkungan yang tidak kondusif, yang tidak aman. Dan tentu saja akan berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu memikirkan strategi bagaimana kemudian mengelola lingkungan perusahaan secara umum. Ya, baik itu lingkungan setempat, ya, pemerintah daerah, dan tentu saja pemerintah pusat, ya, dimana semua terkait dengan peraturan dan kebijakan antara perusahaan dan juga pemerintah setempat. Nah, oleh karena itu, supaya ada win-win solution, maka perusahaan harus mempunyai andil besar, ya, di dalam meningkatkan produktivitas. Supaya gangguan-gangguan tadi itu bisa diminimalisir sedikit mungkin, ya, supaya perusahaan bisa survive. Dan tentu saja tanpa ada hambatan dan kendala. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saya harap di pertemuan kedua kali ini nanti Anda bisa berdiskusi secara langsung, ya, melalui informasi yang sudah disediakan oleh tim kami. Dan kali ini saya akhiri untuk pertemuan kedua. Sampai ketemu di pertemuan ketiga berikutnya.